Tidak terumah, uangnya kemana, dimana sama mereka kan, punya hiasan mereka ya Pak, tidak ada gitu. Hanya mereka dipermalukan seolah-olah, eh gue udah kasih 1,7 loh, tapi dia ke BPGS, emang kenapa kalau BPGS? Itu mungkin juga gak sampai 1,4 miliar, semua berapa? Saya akan perjuangan itu uang kamu loh, kecuali seluruh yang menyumbang minta balikin. Mereka ketika menyumbang itu sudah memberikan, ini ikhlas karena Allah, ini ikhlas karena orang buta, ini ikhlas karena orang sakit gitu. Bukan saya menyumbang karena nobi, bukan karena yayasan orang dalam gangguan giwa itu untuk mengawasi, yayasannya apa itu? Yang mengawasi orang-orang gila ya, anak-anak telantar, bukan orang buta ya. Nah terus, dan tidak ada apabila Agus pakai BPGS, dia boleh menggunakan itu, tidak ada kalimat itu. Nah pada kesempatan ini, nobi kita minta diaurit, yayasannya. Apa motivasi dia mengatakan bahwa sumbangan buat yayasan dan buat Agus? Tiba-tiba Agus dipermalukan dengan cara-cara, eh lu dikasih uang kok pergi BPGS, hingga orang menghina Agus. Orang menghina Agus pada uang yang masih ada, masih utuh. Dan bagi yang gak nyumbang, jangan sebarang ngomong ya. Tapi bagi yang nyumbang juga, kalian juga jangan menghina. Karena uang kalian ada di yayasan dan nobi. Oke, silahkan. Jadi, buat Bu Nopi, jangan memberi statement-statement ke masyarakat negatif yang belum benar kesimpulannya. Kasian mbak orang yang nyumbang ke saya. Kalau saya aja sebagai orang yang nyumbang dibuat seperti itu, gimana rasanya? Kasian yang akhirnya yang tadi yang jadi pahala, jadi kita berperasangka buruk bagi yang penyumbang. Kan kasian. Buat apa kalau kayak gitu? Kalau memang gak ikhlas dari awal mbak bantu saya, gak usah dibantu saya. Ini kan namanya buat masyarakat mengiring saya itu. Bukan lagi masalah Mbak Opi dengan Agus, tapi nobi dengan hukum. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel TobaTV. Follow, like, dan subscribe channel TobaTV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas Terima kasih telah menonton!